Horas! Menjua-jua! Yahoo! With great power comes great responsibility. Itulah nasihat yang diberikan Uncle Ben kepada Peter Parker dalam film Spider-Man. Para penggemar Spider-Man tentu sangat familiar dengan ungkapan ini. Maksudnya, kekuatan atau kekuasaan atau kemampuan yang luar biasa selalu dibarengi dengan tanggung jawab yang besar. Kita mungkin berpikir bahwa nasihat itu hanya berlaku untuk Spider-Man, Superman atau superhero lainnya yang dianggap memiliki kekuatan yang luar biasa melebihi kemampuan manusia normal. Kita tidak menyadari bahwa nasihat itu berlaku untuk semua manusia. Bagaimana mungkin? Begitu pertanyaan yang mungkin timbul dalam pikiran Anda. Kita perlu menyadari bahwa ketika kita lahir ke dunia ini, kita dibekali dengan alat atau instrumen yang luar biasa, yaitu otak kita. Otak kita mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa yang belum disadari oleh kebanyakan manusia. Saya katakan belum disadari oleh kebanyakan manusia, karena sudah banyak juga manusia yang menyadarinya dan mulai memanfaatkan kemampuan otak yang luar biasa itu. Tapi kebanyakan orang masih belum menyadarinya, dan karena itu masih terbelenggu oleh aturan-aturan yang menghalanginya untuk memanfaatkan kemampuan otak yang sangat luar biasa itu. Sebaliknya, orang-orang yang sudah menyadari kemampuan otak yang luar biasa itu, tidak terlalu dibatasi oleh aturan-aturan yang tidak kondusif, sehingga dapat memanfaatkannya sepenuhnya. Hasilnya, kita melihat pencapaian yang luar biasa di dalam kehidupan mereka, yang juga berdampak pada semua orang lain di dalam dunia ini. Kita melihat dan mengalami atau menikmati hasil karya mereka yang luar biasa. Bahkan ketika Anda menonton tayangan ini, Anda sedang mengalami dan menikmati sebagian kecil dari hasil karya itu. Sebagian kecil? Ya, sebagian kecil karena masih banyak lagi hasil karya manusia yang sedang atau akan dibuat dalam waktu dekat ini. Berkat otak manusia yang luar biasa itu, sekarang kita bisa terbang tanpa harus berasal dari planet Krypton seperti Superman. Kita bisa menempel dan memanjat linding tanpa harus digigit laba-laba dulu seperti Spiderman. Kita bisa berlari sekencang angin tanpa harus disambar petir dulu seperti Gundala. Kita juga bisa bicara dengan teman yang berada setengah planet bumi jaraknya dari kita tanpa menjadi Daredevil. Ingat jubah penghilang dalam film Harry Potter? Ada kelompok peneliti di berbagai universitas yang sedang meneliti bagaimana bahan tertentu bisa membelokkan cahaya sedemikian rupa, sehingga orang tidak melihat orang yang memakai bahan tersebut, melainkan pemandangan di belakangnya. Idenya mirip dengan teknologi stealth yang sudah diterapkan untuk pesawat terbang militer yang bisa menghindari radar. Juga orang-orang seperti Elon Musk, Jeff Bezos, Richard Branson, dan lain-lain, sedang mengembangkan pesawat ruang angkasa supaya bisa menjelajahi angkasa luar seperti di dalam film Star Wars. Bahkan Zeus, sang penguasa petir pun mungkin akan gemetar ketakutan kalau Joe Biden memerintahkan tentaranya untuk mengarahkan rudal nuklir kekayangan. Dan daftarnya masih banyak dan semakin banyak lagi kemampuan manusia yang sudah dan sedang dikembangkan. Semua karena otak manusia yang luar biasa. Kabar baiknya, pada dasarnya otak manusia di seluruh dunia sama. Secara hakiki, hampir tidak ada bedanya antara otak orang Indonesia dengan orang Israel atau Amerika atau Jerman. Yang membedakan hanya pengalaman atau lebih tepatnya pendidikan. Yang didapatkan orang-orang dari tempat-tempat atau dalam budaya yang berbeda yang menyebabkan otak memiliki kemampuan yang berbeda dan menghasilkan karya yang berbeda. Dalam episode ini dan beberapa episode berikutnya, kita akan membahas tentang otak manusia, karakteristiknya, dan kemampuannya. Sebagai pembukaan, kalau dilihat secara selintas, otak manusia tidak memiliki keistimewaan. Kalau dikeluarkan dari kepala orang, itu terlihat seperti seonggok daging putih yang lebih mirip lemak sapi daripada komputer canggih yang membuat manusia punya kemampuan melebihi para superhero yang sudah disebutkan di atas. Sangat tidak mengesankan. Tapi, kalau orang sudah mempelajari cara kerja dan kemampuannya, dia tidak bisa tidak akan terkagum-kagum terpesona olehnya. Sistem pemrosesan informasi dan komputasi manusia sebenarnya terdiri dari dua subsistem, yaitu sistem syaraf pusat atau Central Nervous System yang terdiri dari otak dan syaraf tulang belakang atau Spinal Cord dan sistem syaraf tepi atau Peripheral Nervous System yang terdiri dari syaraf sensori untuk penglihatan atau Visual Nerv Anding pendengaran atau Auditory Nerv Anding penciuman, Olfactory Nerv Anding perabaan, Tactile Nerv Anding dan pengecapan atau Taste Buds Otak sendiri mengandung kira-kira 100 miliar sel otak yang disebut neuron dan dikelilingi oleh sel glial yang berfungsi seperti perekat yang menstabilkan struktur otak dan melindungi neuron Dalam episode yang akan datang, kita akan membahas lebih dalam tentang struktur otak ini Sekian dulu, jangan lupa subscribe ya Horas, menjua-jua, yahoo! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!